selamat sore teman-teman kerabat semua semoga selalu dalam keadaan saya Satolafiat Besta semua keluarga jumpa kembali dengan video sekali ini teknik pukul samsak bagi teman-teman yang pertama kali menggunakan badan samsak sesuai partnernya ada empat cara menurut teman saya untuk melakukan pukulan terhadap badan samsak jadi pertama-tama yang mesti dan harus dilindungi disaat kita menggunakan samsak berayun melakukan pukulan yaitu pergelangan tangan jadi pergelangan tangan tersebut sangat kita harus berhati-hati ketika genggaman tersebut telah menyentuh karena pergelangan tangan yang saya tunjukkan ini akan merasa getaran pertama sampai ke daerah baku pinggang dan juga getaran yang lainnya pertama adalah peradada ketika pukulan atau genggaman tersebut telah menyentuh di daerah bodi atau badan samsak sekarang kita bagi samsak menjadi tiga di bagian yang di bawah di tengah dan juga ada di atas ya karena samsak yang sebaiknya kita melakukan pukulan terhadap badan samsak yang di tengah-tengah jadi antara kondisi samsak yang saya permak atau kita isi ulang kembali di tengah-tengah suaranya ketika diadakan pukulan akan berbeda dengan yang di bawah yang di bawah terlalu padat yang di tengah memang sengaja kita buat samsak dengan sedikit lebih lembut daripada yang di bawah mari kita mencoba untuk melakukan genggaman jadi empat jadi tangan tersebut kita kepalkan sesuai dengan peragaan yang saya bawakan nah setelah kita kepalkan seperti ini kita tambah tenaga tambahkan tenaga agar posisi penyulungan dua dua ada lurus ke depan ini dia lurus ke depan tidak boleh diangkat ke atas ya karena ini akan membuat kondisi pertahanan ketika mengenai pada badan samsak itu akan menjadi kuat tenaga yang kita tambahkan pada pergelangan tangan ataupun pada kepala tersebut menjadi pungkus pergelangan tangan itu pertama-tama kita akan melindungi pertama kali sekali dia menyentuh sama juga dengan posisi tangan kiri kita lakukan kepala ada yang melakukan pelatihan dengan kedua tangan mengapal dan juga ada yang selisih sekali setelah kena sentuhan pada badan samsak dia akan dibuka nah disaat melakukan pukulan kita perhatikan dan yakini agar pasti tombolan dua tersebut mengenai bodi atau badan samsak yang bisa dekatkan pada peragaan ini agar benar-benar tombolan tangan dua tersebut nah sekarang posisi yang selanjutnya yang tadi adalah arah pertama yang sekarang posisi canek memukul dengan tangan tombolan menghadap ke bawah sekarang alur alur daripada kita melakukan pukulan ini adalah posisi yang ketiga kita arahkan dari daerah bahu langsung menuju agak ke samping sekarang teknik yang keempat adalah posisi genggaman kita hadapkan ke atas jadi suasana atau kedatangan pukulan itu melalui melalui dari bawah ke atas ini adalah setunjukkan yang pertama jadi teknik memukul samsak dengan posisi tangan seperti tadi yang pertama yang kedua posisi saya katakan tidur jadi lapak kaki itu menghadap ke bawah yang ketiga adalah dari samping yang terakhir keempat posisi dari bawah menuju ke atas sekarang tinggal kita mengkombinasikan apakah gerakan dengan posisi pertama lurus apakah itu sebaliknya dari lurus tadi kita lakukan pukul dengan menggunakan posisi tangan tetap tangan ke bawah yang ketiga ini posisi yang ketiga untuk melakukan gerakan pukulan susulan pukulan pertama apakah tiga dua satu satu dua tiga terserah dari posisi atau saat melakukan pelatihan sekarang kita lakukan yang mungkin yang pertama dengan posisi sejajar yang kedua dengan disusul posisi yang tidur yang ketiga dari samping dan yang terakhir keempat ini hanya suatu kombinasi saja jadi tidak karena suatu pakem atau patokan yang mesti harus dilakukan mana duluan apakah itu posisi satu dua tiga atau empat tergantung dari saat kita melakukan pelatihan atau posisi apa yang lebih tepat atau cocok dilakukan ke daerah badan samsa ketika melihat datanya samsa nah sekarang tidak cukup hanya melakukan teknik itu saja karena tetapi kita mesti harus melakukan pola atau teknik pengeluaran daripada pukulan tersebut ada yang melakukan pukulan kalau tidak ada melakukan dengan menggunakan teknik dia akan kita akan melakukan pukulan yang ngawur apalagi sering saya katakan pada channel YouTube ini penggunaan media samsa yang berayun seperti peragaan sekarang di saat kedatangan samsa ke daerah posisi pertahanan posisi kita kalau tidak siaga salah satu tangan untuk melakukan hadangan ataupun tankesan otomatis sayun samsa tersebut akan mengenai bodi ataupun posisi di saat kita berdiri untuk itu biasakan ketika melakukan pelatih menggunakan media samsa sekarang kita berada pada satu yang namanya jarak pukul kalau kita terlalu jauh dari jarak pukul ke tadi itu maksudnya tidak akan mengenai samsa paling tidak kita perkirakan ya kurang lebih ukuran satu tangan di saat samsa akan datang termasuk juga samsa menjauh dari posisi setelah kita kita benturkan tangan pada badan samsa itu melakukan pola pelatih ini kita perlu secara konsisten nah ini adalah saya contohkan banyak ketika kita tidak memegang teori atau pernah mencoba mengamati suatu teori cara pukul teknik samsa embryon banyak saya perhatikan untuk teman-teman pemula melakukan pukulan samsa ketu dari jarak jauh atau posisi tangan terlalu lebar nah sekarang kita akan melakukan pukulan dengan dengan tangan kanan ataupun tangan kiri istilahnya adalah susulan nah perhatikan sekarang untuk selanjutnya step berikutnya yang perlu juga diperhatikan saat akan memukul atau mengeluarkan pukulan genggaman tersebut ke badan samsa karena samsa kimia adalah samsa berayun otomatis ketika samsa masih mengayun menjauhi kita dan langsung mengeluarkan pukulan otomatis tidak akan mengenai pada bodi itu badan samsa nah perhatikan sekarang ayunan samsa ketika samsa sudah posisi dia sejajar tapi dalam keadaan lurus dari atas ke bawah baru dengan feeling yang kita lihat pada kedatangan samsa lakukanlah pukulan dengan demikian pada akhirnya sama kita melakukan pukulan pada posisi samsa setelah pada porosnya lurus dari atas ke bawah ini sekarang penggunaan jarak ini penggunaan jarak saat akan melontarkan tangan ke darah badan samsa secara teorinya tanpa dibantu oleh gerakan mendekati ke darah badan samsa atau matis tidak akan kena untuk itu antara gerakan bahu gerakan daripada pinggul gerakan kaki di bawah menuju atau mendekati pada badan samsa itu harus simetris perhatikan yang saya lakukan ini adalah gerakan daripada mendekatkan genggaman ke darah badan samsa akan tetapi itu dibantu oleh alurnya daripada lengan ini otomatis ketika tangan sudah ditambahkan tenaga pada pergelangan tangan tinggal menyodorkan pergelangan ke depan tentunya yang memakan peran penting juga adalah gerakan daripada bantuan dorongan pinggul tumit di kekiri bawah termasuk juga kebersamaan dari gerakan bahu pinggang pinggul menjadi satu kesatuan gerak nampak berapa kali dan yang sering saya post pada video-video sebelumnya teknik memukul samsa gerakan atau otot elastisitas antara otot lengan pinggang pinggul tumit itu harus menjadi satu kesatuan gerak agar dia terkombinasi atau melakukan suatu kerjasama saat feeling atau pikiran kita akan ingin memukul samsa secara otomatis kita berharap kerekaikan atau perintah yang ditatangkan dari pikiran untuk melakukan pukulan agar seperti itu juga genggaman tangan tersebut menuju ke daerah badan samsa dengan demikian yang diperlukan suatu teknik atau pola pelatihan agar menjadi suatu kebiasaan saat melakukan pukulan dengan tangan kiri jadi egosan pinggang pinggul termasuk juga bahu itu menjadi satu kesatuan yang bersama-sama maju dan tidak boleh mendahuli satu dengan yang lainnya dengan demikian secara perlahan-lahan ini mesti dilakukan kebiasaan ini adalah tanpa menggunakan tenaga terlalu besar untuk pelatihan atau video kali ini saya tidak akan menggunakan tenaga terlalu besar karena sifatnya lebih banyak berbagi pada teknik tuntunan dalam melakukan pukulan pada badan samsa nah gerakan pada badan terutama bahu lengan tersebut harus menjadi suatu kesamaan dan untuk dilakukan agar mendapatkan hasilnya maksimal secara otomatis semua tersebut melalui satu proses yang kita lalui secara pelatihan dengan pelan-pelan dan selanjutnya setelah posisi tangan kita terasa tepat berada pada badan samsa termasuk juga gerakan pada dengan pinggang pinggul bahu menjadi satu kesatuan yang pada akhirnya melaju ke darah badan samsa silahkan untuk menambahkan kecepatan ataupun tenaga yang lebih dari gerakan awal dan termasuk juga gerakan-gerakan elastisitas bahasa saya sering pada channel ini antara atau satu bahu lengan pinggang pinggul tumit menjadi gerakan yang bersama-sama harus kita agak sedikit memerlukan waktu ekstra bergerak secara pelan melakukan sesuatu perintah yang bersama-sama agar apa harapan ketika melakukan pukulan ke darah badan samsa tersebut nah ini saya ingatkan sekali lagi pergelangan tangan adalah hal yang paling utama yang diperhatikan di saat melakukan pukulan nah tidak boleh kita secara emosional secara keburu-buru untuk melakukan pukulan kepada badan samsa terutama adalah pada samsa kembarayun karena samsa kembarayun setelah dipungkul ke menuju ke badan samsa otomatis dia akan menjauh ke arah depan nah ketatangan samsa dari arah depan ke daerah pertahanan kita otomatis dia akan mengandung tenaga nah maka dari itu diperlukan suatu kesikapan diperlukan teori yang benar-benar sep untuk keselamatan atau terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan nah sekarang saya lanjutkan untuk berbagi ini teknik memukul samsa dari posisi santai artinya berdiri tanpa melakukan satu sikapnya serius begitu feeling atau pikiran kita memerintahkan untuk bergerak ke depan secara otomatis pergelangan tangan sudah langsung menuju ke arah depan itu apa yang saya merasihkan di depan dibantu oleh gerakan pada pinggang pinggul bahku menjadi satu satuan kerak dan juga tumit yang ada di bawah akan menjadi kuncin teman-teman sering dan sering saya katakan bisa melakukan pukulan tua darah badan samsa kebetulan tepat dan posisi jarak tangan kita lakukan ke atasan jatuh ini adalah saya perlihatkan beberapa video juga saya pernah sering memperlihatkan gantungan yang kita gunakan pada poros samsa itu berupa seperti ini saya katakan seperti pancing dan kalau itu dipukul dengan tepat dan akhirnya gantung tersebut tangan kiri saya ini memegang tombol atau pancing seperti ini dia akan melakukan gerakan kalau kita pukul dengan darah sejajar karena tetapi kalau ketepatan kita memukul dan kebersamaan antara pinggang pinggul tidak menjadi tepat hal tersebut tidak akan mungkin menjadi jatuh memang samsa jatuh itu otomatis memerlukan tenaga termasuk juga waktu kita sedikit terkuras namun di usaha-usaha lanjut apa yang saya sering saya katakan ini adalah motivasi bagi kita nah demikian teman-teman sampai berjumpa salam rahayu sehat-sehat keluarga selamat menikmati